Oke, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kocah, salam koilover Salam bahagia Oke guys Bro, gini nanti, berawal dari Cerita berakhir dengan Panen Kemarin itu kan sambat Kita sempat Bikin curhatan bahwasannya Ada dua peta ini, dua kolam ini Yang kita sewa Tidak pernah panen, belum pernah panen Belum pernah diangkat Belum pernah ada hasilnya ikannya Sampai sekarang belum ketemu Belum tahu kenapa Kok nggak panen, ikannya Kemana, ikannya pada Mati atau bagaimana Atau kentir, kentir itu apa? Kentir itu bahasanya Kentir itu Apa bahasanya kentir itu? Keli bahasa apa itu? Kentir Oh iya, hanyut, jadi cacah Kentir atau hanyut ya, hanyut Di sungai, hanyut Karena memang airnya itu deras Air masuk dari sungai Masuk ke kolam itu agak deras Bisa saja mungkin itu hanyut Ikut keluar mungkin gitu Tapi itu kemungkinan seperti itu Sangat sedikit Karena paralonnya atau pipanya itu Juga kecil dan juga dikasih sarangan Ya bisa saja Mungkin banjir atau nggak ketahuan Bisa saja Tapi itu tak berulang kali Sudah lima kali ditebar Lima kali ngasih bibit Tetap hilang Dan hari ini kita akan Dipanen aja Hari ini kita akan Diambil aja Nggak tahu isinya apa Nggak tahu ada isinya atau Bukit tidak Yang jelas setiap dikasih makan itu Nggak keluar ikannya Nggak muncul Tapi besoknya lagi Kita kesana Bekas pakannya itu Bekas pakan atau makanan Puri, pelet itu Sudah hilang Hilang entah Dimakan atau bagaimana Atau hilang Dimakan ikoi Atau dimakan Hewan lain Saya kurang paham Tapi Ini agak Dramatis ya Panen gagal Panen sudah berkali-kali Rugi banyak Ya banyak rugi itu Karena memang sudah sewa Sudah Perbaikan lahan Sudah Beli bibit Sudah beli pakan Tenaga Kasih makan Itu sudah lumayan biayanya Nanti kita jalan-jalan Nanti mungkin teman-teman Akan Disat dulu Atau dikuras dulu Kelanjutannya seperti apa Ada ikannya atau tidak Saya kurang tahu Langsung nanti Kita buktikan Ikannya ada atau tidak Yuk Terima kasih sudah menonton I know You told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way And guess you're trying to Stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to gray As you fade away Okay Mau turun Kok kayaknya Airnya masih tinggi ya Wow Wow Ini apa ini Nah inilah 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 yang namanya lintah Kenapa saya berpakaian Memakai sepatu seperti ini Untuk jaga-jaga Kena hewan seperti ini 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 namanya lintah Itu kalau Kalau menggigit itu Emang gak sakit Tapi Kalau dia sudah lepas Gatal-gatal Apa ikut Di Di kulit itu gatal Kita mengantisipasi Hewan-hewan seperti inilah Kenapa kita pakai Safety Harus safety Bener-bener safety Ya Allah Ya Allah Kapan nih Tidak bersanggi Dia mah mau Gue akuin Mau tak gini Oh Ini bersanggi ini Oh Alah Ini jenisnya Kujaku ya Kujaku Ini ada dua kolam Ada yang Yang satunya kolam ini Yang satunya lagi itu Di bawah Di bawah sana ada Ada kolam juga Nah itu juga Nanti kita kuras Kita cek Ada berapa Ikannya Kalau dilihat-lihat Berkurang Dari Dari awal Awal memasukkan Di kolam ini Kayaknya berkurang Kok Kelihatannya Banyak sekali ya Banyak sekali tuh Rumah-rumah Ikan-ikan pemangsa Itu biasanya Bersembunyi Di 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 balik Di balik Lubang-lubang Yang ada di sini Biasanya seperti itu Aku tak Gasa nih Tak Gasa Gak 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 Pak Hendrik yang Mengambil Kita Yang Mengarahkan Mengarah Menggasak Ganti Pak Eh Oke kita ambil jaring dulu dapet berapa ekor ini masih enam masih dapet enam ekor dari 100 tinggal enam berarti ya ya Zong 100 bibit Zong terus lah ini ini ada ketemu kan lauk ini water nemu water juga ini nanti buat buat lauk teman-teman yang hari ini piket ya 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 oke kita lanjung langsung aja ya langsung menuju kolam yang kedua kolam satunya kita lihat apakah ada ikannya juga ya ya ada pasti beberapa tapi kayaknya enggak enggak banyak nih juga susahnya jadi petani kok itu ya kadang berhasil kadang tidak ya kalau yang berhasil kenapa harus di dibicarakan gitu ya ya ada min plusnya lah ya kadang ada yang dalam sekali tebar bisa langsung panen ada yang beberapa dua kali tebar enggak panen ya itulah senang susah senangnya para petani itu seperti ini atau saya Tensi yo ada pas panennya cebloknya katakanlah 0 0 0 zonk ini 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 selamat menikmati ini kayaknya tebaran yang awal Pak N ya ini tebaran yang awal ini lima kali bayangkan, lima kali tebaran tapi gak pernah panen nih jadi ada berapa ratus ekor yang hilang ini selamat menikmati oke nah sampai sini saya memberikan informasi tiba-tiba mau menceritakan jadi tiba-tiba audio alat audionya atau audionya itu tidak masuk ke kamera jadi audionya tidak terekam jadi disini nanti akan saya jelaskan intinya ini menceritakan apa nah disini tadi ini tentang panenya itu hasilnya sekitar hanya dua kantong ya nanti jadinya hanya jadi satu bag itu ya dua kolam hanya dua kantong yang nanti akan diangkat nah terus disini cerita ada cerita dari juga ada orang yang ada orang yang juga orang lain yang menyewa nah ini di atas ini ini dulunya adalah kolam nah terus kolam juga buat koi seperti apa buat budidaya koi nah itu juga sama-sama tidak ada hasilnya tidak panen ada gagal terus nah akhirnya dijadikan untuk rumput untuk rumput pakan sapi kolonjonoi nah seperti itu nah kemudian nanti ikannya akan lebih jelasnya koi nya lebih jelasnya akan di review di kantor jadi saksikan terus videonya nah ini hasilnya ini satu kantong yang kolam bawah oke guys kita lihat penambakan ikannya ini tadi hasilnya hasil kita ngambil di kolam ini tadi ada kikonya ini kiko ada ku jatunya juga ada apa itu akamat suba ini yang lamanya ini namanya akamat suba ada soa doib ada juga tadi mana oh kohaku ada kohaku doib juga kohaku doibnya tapi paling banyak adalah akamat suba ya akamat subanya ntar saya carikan yang mana tadi yang mana-mana tadi itu ada yang itu loh short body itu loh bodinya bodinya pendek nah ini ini ada ku jatuh short body ini akannya kecil tapi perutnya besar ini yang kebanyakan pergi malam-malam ini ya ini tadi ya penampakan ikan, ya cuman satu bak ini, jadi dari dua kolam tadi, cuma satu bak ini gak lebih dari 50 ini oke sekian untuk review ikan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih